Intro Hai, jumpa dengan saya. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengirimkan pesan menggunakan Node.js dan NodeMailer. Oke, langsung saja. Pertama, kalian buka text editor kalian, lalu pastikan Node.js sudah terinstall pada komputer kalian. Lalu kalian bisa menggunakan script di bawah ini untuk menginstall NodeMailer. Jika kalian sudah menginstall NodeMailernya, kalian bisa langsung mengimport NodeMailernya seperti ini. Jika NodeMailer sudah diimport, kita langsung membuat async function. Kita beri nama kirim email. Lalu di dalamnya kita membuat variable transporter, yang nantinya berguna untuk autentikasi sekaligus service apa yang akan kita gunakan. kita panggil dari NodeMailer, create transport, di dalamnya object. Lalu yang pertama ada service. Di sini service-nya kita menggunakan Gmail. Lalu ada out, di sini berfungsi sebagai autentikasi. Di dalamnya ada user, yang berupa email kalian. ini bisa set gmail.com. Ini bisa set gmail.com. Lalu ada password. Nah, password di sini bukan password email kalian, melainkan password aplikasi. Cara mendapatkan password aplikasinya, kalian bisa menggunakan Google Chrome, lalu pergi ke profile, lalu klik kelola akun Google Anda. Di sini saya sudah membukanya. Kalian pergi ke keamanan, lalu scroll ke bawah. Di sini kalian akan menemukan Sunday aplikasi. Lalu klik, kita pilih aplikasi, email, pilih perangkat. Karena di sini saya menggunakan Windows, saya akan memilih Windows. lalu buat. Dan ya, kalian sudah mendapatkan Sunday aplikasinya. Langsung kita salin saja. Sunday aplikasi yang sudah kita dapatkan, kita langsung paste saja di bagian paste di sini. Lalu kita membuat variable baru. Kita buat saja send mail. Lalu kita panggil transporter. .sendmail. Di dalamnya ini ada from, atau pesan ini dikirimkan dari siapa. Misal, no reply. Lalu tuh, alamat tujuan yang akan kita tuju. Misal di sini saya menggunakan penerima pesan 1 at gmail.com Lalu ada subject. Subjectnya ini bebas. Kita mengirim email saja. order text atau isi konten di bawahnya. Misal kita isi mengirim email itu mudah. Oke. Lalu kita console di sini. Email berhasil dikirim. Oke, save. Lalu kita panggil fungsinya di bawah sini. Lalu kita jalankan app-nya menggunakan Node.js. App.js. Dan ya, email berhasil dikirim. Setelah emailnya terkirim, kalian langsung saja buka email penerima pesannya. Di sini saya sudah membukanya. Lalu kita bisa melihat di sini. Ini adalah email yang saya tuliskan di autentikasi transporter. Kita buka saja. Dan ya, subjectnya sesuai dengan apa yang kita tulis. Lalu, textnya juga sesuai dengan apa yang kita tulis. Jadi begitulah cara mengirimkan email menggunakan Node.js dan Node.mailer. Cukup mudah bukan? Nantikan terus untuk video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.